Pemirsa Nasib Malang dialami warga tidak mampu di desa Kotorena. Pasalnya sepanjang tahun 2021, mereka tidak menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah. Bantuan langsung tunai dari dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh warga tidak mampu di saat kondisi perekonomian memburuk akibat pandemi COVID-19. Namun ternyata ada desa di Kabupaten Merangin yang tidak menyalurkan BLT kepada masyarakatnya. Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada satu desa yang tidak menyalurkan BLT selama 2021 yakni desa Kotorena, Kecamatan Jangkat. Hal ini diketahui setelah tim pemerintah daerah melakukan audit investigasi pada akhir tahun 2021 lalu. Dikatakan Andre, dana dari bulan Februari hingga September telah ditarik oleh KADES dari rekening desa. Namun BLT belum disalurkan. Hal ini diduga lantaran adanya konflik Kepala Desa dengan warga yang mendesak KADES mengundurkan diri. Tim sudah meminta KADES mengembalikan dana yang telah ditarik dan akan kembali disalurkan pada anggaran tahun 2022. Belum, tapi sudah terlanjur tarik sudah ada, cuma sampai saat ini kami belum dapat laporan apakah sudah disalurkan yang BLT selama 8 bulan apa belum. Itu belum sampai laporannya kami.